Halo, jumpa kembali bersama saya dalam channel ArioGarden Di video kali ini saya akan memberitahukan perbedaannya memberikan pupuk pada batang tua Bogenfil dengan memberikan pupuk pada batang muda Bogenfil Ada perbedaannya jika kita memberikan pupuk pada batang tua Bogenfil dan pada batang muda Bogenfil Perbedaannya itu terlihat jelas ya diantara batang muda dan batang tua Bogenfil Makanya di video ini langsung saja saya akan menjelaskan ataupun menerangkan apa sih perbedaannya jika memberikan pupuk pada batang tua Bogenfil dan apa sih perbedaannya jika memberikan pupuk pada batang yang masih muda di tanaman Bogenfil ya Yuk langsung saja kemari Nah ini adalah batang tua Bogenfil ya Ini batang tua yang kita berikan pupuk sekitaran 4-5 hari yang lewat ya Maka yang terjadi bila kita berikan pupuk di batang tua Bogenfil yang terjadi seperti ini Nah dia bukannya tunas ranting yang tumbuh ya Melainkan adalah tunas bunga ya bisa dilihat nih ya Nah ya kan tunas-tunas bunganya yang akan keluar Nah ini dan disini juga banyak bisa dilihat ya di batang-batang ini ya Nah bisa banyak ya keluar ya Tunas-tunas bunganya ini ya Ini ya Bahkan disini-sini juga banyak Nah setelah ini Setelah kita berikan pupuk berikan lagi Nanti cuma diberikannya lagi Jangan melalui stress air lagi ya Nggak perlu dilakukan stress air lagi Maka berikan pupuk lagi untuk merangsang Agar bunga yang seperti ini Diranting-ranting kecil seperti ini Ini Ya ini 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 ya Ini bisa tumbuh lebih lebat lagi Nah Makanya kita berikan perangsangan pupuk lagi Ini kita berikan Pupuk yang pada batang tua Dan jika pada batang muda Maka yang terjadi seperti ini Nah Perbedaannya jelasan apa ya Dia bukannya kuntum bunga yang keluar Melainkan Tunas Tunas ranting Yang menjulur Nah Makanya Memberikan pupuknya Ada sih yang bertanya kemarin Kenapa bogen pulit Bogen pil saya bang Diberi pupuk Tapi nggak berbunga Itu kan Karena dia batangnya masih muda Seperti ini Ditandai dengan batang muda itu Seperti ini ya Kelihatan sih memang Batang muda dia Lebih cerah warna batangnya ya Dibandingkan yang tua Nah makanya Kalau diberikan pupuk Untuk batang tua seperti ini Dia yang terjadi Bukannya berbunga Melainkan Hanya mengeluarkan tunas Sedangkan pada batang yang lebih tua Dia menghasilkan bunga Nah ini juga Ini ya Ini hanya tunas yang keluar Tapi ketika di batang tua Yang kita berikan pupuk Maka yang terjadi seperti ini Nah Bunga-bunganya akan berkeluaran Bisa dilihat ya Kuntum-kuntum bunga ini Nah Ini makanya Lakukan pemupukan itu Kalau kita ingin membungakan Pastikan dulu Batangnya itu benar-benar tua Ya Baru kita lakukan yang namanya Stress air Bila kita lakukan di batang muda Nggak jadi Bahkan batang muda bisa berbunga Tapi seperti ini bunganya ya Jarang-jarang dia Nah Tapi kalau di batang tua Maka hasilnya akan lebat Seperti ini Nah makanya Pastikan dulu batangnya tua Baru kalian berikan pupuk ya Pastikan dulu batangnya tua Baru diberikan pupuk Baik ya Sampai disini dulu Perjumpaan kita Dalam channel Ario Garden Jangan lupa di like Juga subscribe channel ini Karena kita saling mendukung Satu sama lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya